Hai Sobat Restari, pembahasan kali ini kita akan mengetahui apa saja sih alat-alat yang dibunakan untuk mengukur cuaca dan iklim. Tapi sebelumnya, kalian tau gak sih apa yang dimaksud cuaca dan iklim? Yuk kita simak dulu penjelasannya. Cuaca menjelaskan mengenai kondisi atmosfer lebih tepatnya troposfer pada saat ini. Cuaca umumnya hanya berlangsung kurang dari 24 jam dan jarang terdapat kenomena cuaca yang lebih dari 24 jam. Cuaca seringkali tidak stabil dan berubah-ubah seiring dengan perubahan unsur cuaca yang mempengaruhinya. Cuaca juga sering berubah-ubah dari hari ke hari, sehingga diperlukan analisa cepat untuk memprediksinya. Iklim menjelaskan mengenai kondisi cuaca rata-rata suatu wilayah dalam rentan waktu yang lama. Rentan waktu yang umum digunakan dalam menentukan iklim adalah 30 tahun. Lebih sedikit dari itu, maka data dianggap kurang akurat untuk melambarkan kondisi iklim. Karena rentan waktu yang lama, iklim dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi cuaca suatu wilayah. Lalu, apa saja sih alat mengukur cuaca dan iklim? Yuk kita bahas! Yang pertama adalah gun belani. Fungsi alat ini yaitu untuk mengukur total radiasi matahari selama satu hari sejak matahari terbit hingga terbenam. Alat gun belani ini terdiri dari bagian sensor berbentuk bulat hitam yang berisikan air dan dihubungkan dengan tabung buret yang berskala dalam satuan milimeter. Waktu pengamatan dilakukan setiap pagi jam 7 waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua ada campbell studs, berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Alat ini berupa bola kaca masif dengan diameter 10-15 cm, berfungsi sebagai lensa cembung yang dapat mengumpulkan sinar matahari ke suatu titik api. Dan, alat ini dipasang di tempat terbuka di atas pondasi beton dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Waktu pengamatan, bias dipasang jam 6 dan diangkat jam 6 sore. Ketiga ada actinogram, berfungsi untuk mengukur radiasi matahari dalam waktu satu hari. Dipasang pada tempat terbuka di atas pondasi beton setinggi 120 cm. Alat ini dinamakan bimetal karena prinsip kerja alat terdiri dari dua buah lempeng logam yang berbeda warna sebagai sensor, yaitu lempengan berwarna putih mengkilat dan warna hitam gelap. Pias biasa dipasang pada jam 7 pagi dan diangkat jam 6 sore. Besarnya total radiasi matahari dapat diketahui dengan menghitung luas lukisan pada kertas pias dengan menggunakan alat planimeter. Kemudian, dilanjutkan dengan menggunakan rumus total radiasi sama dengan luas dikali bilangan tetap pias dikali konstanta alat. Selanjutnya ada termometer tanah. Berfungsi untuk mengukur suhu tanah dengan kedalaman yang berbeda. Termometer ini menggunakan cairan air raksa yang diletakkan di tanah yang permukaan tanahnya berumput pendek dan tanah gundur. Untuk termometer dengan kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, dan 20 cm dipasang dengan sudut kemiringan 60 derajat dan dipasang pada penahan besi untuk memudahkan pembacaan. Sedangkan untuk termometer dengan kedalaman 50 cm dan 100 cm digunakan termometer berselubung atau tabung logam tembaga atau kuning. Bagian bawah bola termometer diisi dengan parafin atau lilin. Hal ini dimaksudkan untuk memperlambat perubahan suhu ketika diangkat saat pengamatan atau pembacaan. Waktu pengamatan biasanya jam 7.30, 13.30, dan 17.30 waktu Indonesia bagian barat. Yang kelima ada cup counter anemometer. Berfungsi untuk mengukur kecepatan angin rata-rata selama periode tertentu. Alat ini terdiri dari 3 buah mangkok yang akan berputar bila tertiup angin. Pada bagian bawah mangkok terdapat angka counter yang mencatat perputaran mangkok tersebut. Dan alat ini dipasang di atas tiang pipa besi setinggi setengah meter, 2 meter, 10 meter dari permukaan tanah. Untuk mengetahui kecepatan rata-rata angin pada periode waktu tertentu, dilakukan dengan mengurangi hasil pembacaan pada angka counter saat pengamatan dengan hasil pembacaan sebelumnya. Kemudian dibagi dengan periode waktu pengamatan. Waktu pengamatan dilakukan pada jam 7 pagi, jam 2 siang, dan jam 6 sore. Kean-kean ada sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi ini berfungsi sebagai tempat alat-alat mengukur cuaca tertentu, agar terhindar dari sinar matahari langsung dan pengaruh lingkungan. Sangkar ini terbuat dari kayu jati yang dicat warna putih, bentuknya segi 4, dengan setiap dinding diberi jalusi berlapis buah, dan juga atapnya terbuat dari papan kayu. Semua itu maksudnya agar di dalam sangkar ada sirkulasi udara. Selanjutnya ada Automatic Solar Radiation Station. Alat ini untuk mengukur radiasi matahari secara langsung. Menggunakan piranometer dengan prinsip kerja termokopel, di mana sifat benda hitam yang lebih banyak menyerap radiasi panas sinar matahari. Perubahan dari perbedaan suhu antara kedua benda yang akan menimbulkan biaya gerak listrik, sehingga menimbulkan tegangan yang nantinya akan dikonversi kesatuan radiasi matahari seperti Joule per jam atau Watt per jam. Yang kedelapan ada Alat Ukur Hujan Otomatis, berfungsi untuk mengukur intensitas, jumlah, dan waktu terjadinya hujan. Dipasang dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah, sampai ke corong penakar, dan buas penampang corong 200 cm. Prinsip kerja alat ini, yaitu air hujan masuk melalui corong, kemudian akan terkumpul dalam tabung. Air dalam tabung terkuras habis sehingga tangkai pena turut bergerak, turun sampai pena menunjuk skala 0. Jika hujan masih turun, pena akan naik lagi, demikian seterusnya. Waktu pengamatan dilakukan selama 24 jam, dan penggantian pias dilakukan pada jam 7 waktu Indonesia bagian bar. Ke sembilan ada Open Van Evaporimeter, berfungsi untuk mengatur evaporasi atau penguapan pada periode waktu tertentu. Alat ini berupa sebuah panci bundar besar, terbuat dari besi yang dilapisi bahan anti karat, dengan garis tengah atau diameter 122 cm, dan tinggi 25,4 cm. Panci ini biasanya ditempatkan di atas tanah berumput pendek dan tanah gudur, di mana alat tersebut diletakkan di atas fondasi terbuat dari kayu yang bagian atas kayu, di cat warna putih, gunanya untuk mengurangi penyerapan radiasi. Waktu pengamatan dilakukan pada jam 7.30, 13.30, dan 17.30 waktu Indonesia bagian barat. Ke sepuluh ada Automatic Rain Water Station. Alat ini digunakan untuk mengambil sampel air hujan wet dan dry. Prinsip kerjanya, jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listri. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian, setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula. Sehingga air hujan yang ditentak penampungan tak terkena kotoran lain karena tertutup rapat. Dan yang terakhir ada Barometer. Fungsi alat ini untuk mengukur tekanan udara. Alat ini dipasang dalam ruangan yang mempunyai suhu yang sama atau homogen dan harus terhindar dari sinar matahari langsung. Alat Barometer ini terdiri dari sebuah tabung kaca yang ujung atasnya tertutup dan sebagian berisi air raksa. Tabung kaca dipasang dalam sebuah tabung lain dari tembaga dengan mempergunakan sejenis kayu berpuri atau gabus. Ya, hanya sebagian itulah alat-alat mengukur cuaca dan iklim yang bisa saya sampaikan. Lain waktu akan saya sampaikan alat yang lainnya. Bye all!